Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar kalian hari ini Semoga baik-baik saja Berjumpa kembali bersama saya Rendy Widaya Ya teman-teman jangan lupa untuk bantu saya menekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Ya terima kasih Disini kita kedatangan lagi kerinda Ya kerindanya ini bukan mati Ini gerindanya tidak ada tenaga sama sekali Atau putaran atau saat hidupan ini lemah sekali Ya tidak seperti yang kita gunakan semestinya Ya ini kita coba ini kadang hidup kadang enggak Ya ini masih tidak hidup Dan kita coba ini hidup Ya ini terdengar suaranya pun tidak enak sekali Atau ada dengungan dan putarannya juga agak lambat Jadi apakah permasalahan di gerinda ini Apakah ada kendala di bagian karbon berasnya Biasanya di bagian itu yang membuat dia lemah dalam berputar Ya sangat lemah Dan ini kita akan membongkarnya Dan kita akan mengecek di karbon berasnya Apakah ada yang sudah haus Atau ada yang telah rusak atau yang pecah di bagian itu Ya kita akan mengeceknya terlebih dahulu Ya ini sedikit kotor juga di gerindanya Dan kita akan coba untuk melepas di bagian karbon berasnya ini Ya di bagian karbon berasnya bagus dan masih panjang Masih layak digunakan Masih layak digunakan Akan kita cek di bagian satunya lagi Apakah sama masih bagus atau tidak Ini kita akan cek juga Ini ya kelihatan Ini sudah pecah Sudah terkikis Dan sepertinya ini kendala Yang membuat mesin gerinda Itu tidak berputar sangat laju Dia hanya pelan saja Dan bunyinya itu tidak semestinya Ya seperti ini ada pecahan Jadi kadang gerinda ini hidup Kadang tidak ya Karena di karbon berasnya itu Antara kena dan tidak ke jantung Atau dinamo Gerinda ini Oke Ini kita tidak akan menggantinya Karena karbon berasnya bisa kita gunakan kembali Jadi kita akan mengikisnya atau kita ratakan Agar karbon beras ini kita gunakan dan tidak akan kita ganti Ya seperti ini Bentuknya Ini Ya Ini cukup untuk digunakan Dan kita akan coba untuk merapikan Atau mengikisnya agar bisa digunakan kembali Dan kita tidak perlu untuk menghenti dengan yang baru Ya kita menggunakan ini Bor atau untuk gerinda mini Untuk mengikis karbon berasnya Ya itu kendala dari mesin gerinda Yang putarannya sangat lambat dan lemah Tidak ada tenaga Ternyata di bagian karbon berasnya Yang telah hancur Ya Seperti yang kita tunjukkan tadi Ternyata di bagian itu Tapi kita akan pastikan kembali nantinya Saat penghidupan Apakah Dia hidup normal kembali Dan laju kembali Dan putarnya itu sangat kencang Dan Apakah Masih ada terdengar Dari suara Dari mesin gerinda itu Berbunyi kasar Kayak Grok Atau Sejenisnya Ya Ini sudah kita kikis Seperti ini Kita sudah meratakannya Dan kita Ini akan mencobanya Dan kita pasang terlebih dahulu Ya Ini Ya cukup simpel Untuk memperbaiki Gerinda Seperti ini Yang lemah Pada putaran Dan tidak kencang Ya seperti ini Ternyata di bagian karbon berasnya Tapi kita Belum memastikan Apakah bisa hidup Dan bisa kencang ini Dan ini akan kita coba Dulu Agar Teman-teman tahu Ya Ini akan kita Colok ke listrik Ya dan kita coba ini Dan kita coba ya Ini Masya Allah Tidak ada Bunyi dengungan lagi Dan Ini Sangat kencang Masya Allah Sangat kencang Dan ternyata Berhasil Masya Allah Ini teman-teman Ternyata Kedala kita Itu di karbon beras Ya Mungkin cukup dari saya ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh